Hai waspada ya guru-guru palsu itu di sekitar anda ya ya salah satu contoh yang sedang merubah diri itu merubah diri adalah gerejanya Alpred sorry hahaha bulat itu bukan imanmu empret yang bulat itu awak muwilu Koyobal karena dia kan masih masuk ke sinodenya sinodenya si siapa itu si Stephen drum Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah assolatu wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi wa sahbihi ajmain selamat malam teman-teman jumpa kembali di al-ayyubi channel terima kasih telah mendukung channel ini semoga kita semua keluarga kita dan umat Islam dimanapun berada senantiasa dalam lindungan Allah dan Allah permudahkan segala urusan kita amin ya Allah amin 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 ya robbal alamin kesempatan malam hari ini eh sahabat-sahabatku saya angkat videonya pendeta peri-peri klir ya pendeta htd Pak Henry tandianta mbs apa saya kurang tahu ya kurang menghafal dengan titelnya pak peri-peri klir ini di sini eh Pak pendeta Henry tandianta menghimbau agar supaya mewaspadai guru-guru palsu katanya ya dan pendeta Henry tandianta juga menyebut nama pendeta Alfred sorry yang pertama terus juga eh pendeta Stephen drum katanya hahaha hahaha Aduh kalau saya nampilin videonya eh Bapak ini ya saya nggak habis-habislah tentunya ketawa gitu kan pastinya ya guling-guling baik kita langsung saja simak videonya eh sahabatku ya guru-guru palsu itu ya di dalam kitab 2 Petrus juga Yaakobus 3 ayat 1 itu juga guru-guru palsu ya ya waspada ya guru-guru palsu itu di sekitar anda ya ya salah satu contoh yang sedang merubah diri ya merubah diri adalah gerejanya Alfred sorry Alfred sorry Alfred sorry itu merubah diri itu dia sudah memakai one tapi malu mau mengakui yang dia tulis one body one body one faith one baptism baptism itu guru palsu itu mestinya itu satu Tuhan satu iman satu baptisan Efesos 4 ayat 5 dia nggak berani nyebut satu Tuhan dia beraninya menyebut satu tubuh di ayat sebelumnya ada satu tubuh tetapi ayat satu Tuhan satu iman satu baptisan nggak berani dia ya nggak berani ya itu gerejanya empret sorry itu katanya Katanya kami sekarang sudah bulat Pak membulatkan tekat kami kami gereja satu katanya ya bahasa Inggrisnya wan dia nggak berani pakai wanes kami sudah bulat ya itu satu tubuh satu iman satu baptisan yang bulat itu bukan imanmu empret yang bulat itu awakmu wilu koyobal itu sih hini dia ini dia ya kalau menampilkan videonya Pak peri peri klihatan pasti guling-guling lah hah bye ha 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 mpret sorry ya bicara tentang mpret sorry yang bulat itu bukan imanmu mpret tapi awakmu bulat kayak bal Aduh Kacau nih Pak Perry Untuk mengakui Untuk mengakui satu Tuhan Tidak berani karena dia akan terkendalasi Noda katanya Ya sebentar ya Dia tidak berani Tidak berani akan Itu Menyatakan sebagai Satu Tuhan itu dia tidak berani Beraninya satu tubuh Karena dia kan masih masuk Ke sinodenya Si siapa itu Si Stephen Drum Di Stephen Drum Dia masih termasuk satu sinode Stephen Drum jadi dia tidak berani untuk menyebut Satu Tuhan Guru-guru palsu Dia itu dua Petrus Dua Petrus dua Dua Petrus dua Ada yang tahu gak nih Teman-teman Sinodenya Stephen Drum Katanya ya Saya Kurang ini ya Kurang memahami Bahasa-bahasa Dari Pendeta Henry Tandianta ini Teman-teman Ada Empret Sorry Terus ada Stephen Drum Katanya Karena Stephen Drum Itu akan mengatakan Allah kita itu Satu Tapi ingin pakai Tiga jari Gini Ya Empret Sorry Membulatkan tekat Satu iman Katanya Satu tubuh Satu iman Satu baptiskan Empret Sorry Yang bulat Itu bukan imanmu Awakmu Bulat Guru-guru palsu Itu dua Petrus dua Ayat satu Ya Dua Petrus dua Ayat Satu sampai tiga Lah itu Guru-guru palsu Waspada Guru-guru palsu Di sekitar Anda Sepertinya Anda terbue Ya Nyanyinya juga Empret Sorry Si Empret Sorry Sekarang nyanyinya Sudah Sekala puji Syukur Hanya bagimu Tuhan Tak tanya Tak tantang Empret Sorry Selama kamu Menyanyikan lagu-lagu Yang membius Jemaatmu Pernah enggak Kamu menyebut Yesus Allah Di situ Enggak pernah Yang disebut Yesus Tuhan Yesus Tuhan Terus saja Yesus Tuhan Sekala puji Syukur Hanya bagimu Tuhan Ya Enggak pernah Nyebut Yesus Allah Bandingkan Dengan pujian Penyembahnya Penyembahan Dari GAAHTD Yesus Tuhan Allah Juru Selamat Segala Hormat Kemuliaan Bagi Dia Yesus Tuhan Allah Ditinggikan Dimuliakan Selama Lamanya Jadi kalau Htd Pujiannya Yesus Tuhan Allah Kalau Empret Sorry Yesus Tuhan Enggak berani Nyebut Yesus Allah Itulah Guru Palsu Mpret Sorry Menurut Beliau Menurut Pendeta Henry Tandianta Guru Palsu Katanya Pertanya Kenapa Antar Denom Saling Menyerang Kenapa Antar Denom Saling Bertolak Belakang Kenapa Sesama Pendeta Saling Mengkritik Khususnya Seputar Konsep Ketuhanan Yesus Itu Sendiri Kenapa Kenapa Yang Enggak usah Heran Enggak usah Bingung 1400 tahun Yang Lalu Itu Sudah Diinformasikan Oleh Allah Melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Di Surah Al-Hasr Ayat Yang Ke 14 Jangan Kamu Kira Mereka Itu Bersatu Mereka Itu Hakikatnya Mereka Itu Terpecah Belah Permusuhan Di Antara Mereka Itu Sangat Hebat Itu Dikarenakan Karena Mereka Itu Orang Orang Yang Tidak Mengerti Kata Allah Yang Dijelaskan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Cuman Kalau Pendeta HTD Ini Merespon Salah Satu Pendeta Misalnya Merespon Pengajaran Atau Pendeta Videonya Pendeta Empret Sorry Misalnya Ya Kan Cuman Kadang Kadang Dan Memang Sebagian Besar Tidak Ditanggapi Oleh Pendeta Pendeta Yang Lain Jadinya Kurang Asik Ya Saya Sebagai Inilah Ya Sebagai Pengurus Asosiasi Bakul Kompor Ini Sebulan Sebulan Terakhir Ini Agak Kewalahan Untuk Mencari Konten Karena Jarang Jarang Dari 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 Mereka Yang Diserang Oleh Pak ATD Ini Jarang Merespon Jadinya Mengalami Penurunan Omset Buat Asosiasi Bakul Kompor Terima kasih Saudara-saudariku Mohon Maaf Apabila Ada Silap Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Tertawa Sebelum Tertawa Itu Dilarang Tertawa